Film ini diawali dengan kejadian dimana terdapat sebuah kota terpencil di Okayama, seorang polisi tengah mengunjungi salah satu rumah tua yang cukup luas. Dengan wajah yang putus asa namun menyimpan begitu banyak kesedihan, berbaur ketakutan. Ia mencoba mencari pembenaran atas fakta yang telah ia temukan. Memanggil pemilik rumah perlahan. Tak juga terdengar, hingga ia mengeraskan suaranya dan kembali memanggilnya seraya mendekatkan ke jendela. Setelah beberapa lama ia berteriak, tak satu pun yang menjawab panggilannya. Namun terlihat jelas mereka ada di dalam. Bayangan mereka nampak jelas di jendela kaca. Di balik pintu samping yang sedikit terbuka, seakan mereka tak ingin mendapatkan kunjungan seseorang yang bukan dari kalangannya. Polisi tersebut semakin terseyok-seyok saat melangkakan kakinya. Dan dengan terbata-bata, terus meneriakan akan segera menemukan kebenaran yang membongkar semuanya. Hingga akhirnya, langit menjadi lebih pekat. Polisi tersebut tak menyadari ada seseorang yang telah bersiap di belakangnya. Seseorang itu dengan tanpa mengeluarkan suara apapun, mengalungkan senjata tajam yang melengkung tepat di lehernya. Dan seketika... Cerat! Di suatu pagi, sebuah keluarga yang sangat bahagia melakukan perjalanan yang cukup panjang. Namun tak terasa membosankan. Dengan mobil yang cukup baik untuk mereka kendarai, menaiki bukit hijau yang indah. Pemandangan yang sangat menyejukkan mata, setelahnya mereka melewati jembatan yang di bawahnya ada lautan biru yang sangat mempesona. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah desa terpencil yang cukup jauh dari keramaian kota. Desa Kuge. Tak lama dari pintu masuk desa, mereka pun sampai di rumah yang akan mereka huni selama berada di desa tersebut. Mereka membelalakan mata saat pertama kali tiba di depan rumah tersebut. Truk yang membawa barang-barang mereka sudah dalam keadaan terbuka dan beberapa penduduk sekitar membantu memasukkan perabot di dalamnya. Saat mereka keluar dari mobil, penduduk sangat ramah, atau bisa dibilang terlalu ramah, sehingga terkesan ada sesuatu yang ganjil. Namun pria itu tetap memperkenalkan keluarganya. Pria bernama Daigo Agawa, dari kepolisian Morobe, kini akan bertugas di desa Kuge. Bersama istrinya Yuki dan juga anak perempuannya Mashiro. Mashiro masih saja terdiam tak mengucapkan sepatah katapun, ataupun mengekspresikan sesuatu. Penduduk pun menyambut mereka dengan sorak-sorainya. Hingga malam pun tiba dan mereka masih berbenah hingga malam tiba. Yuki bahkan menemukan beberapa berkas milik Kano, seorang polisi yang bertugas di sana sebelum kedatangannya. Rumornya, Kano berhenti dari kepolisian karena terbelit hutang dan menghilang begitu saja. Setelah cukup berbincang, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Dan rumah yang juga kantor kepolisian Kuge itu pun mereka tutup. Keesokan harinya, Daigo bersiap untuk bertugas di hari pertamanya di desa Kuge. Namun saat ia baru saja selesai mengenakan dasinya, secara tiba-tiba pintu rolling kantor terbuka. Rupanya, beberapa penduduk tanpa permisi membukanya begitu saja. Tentunya hal tersebut membuat Daigo terkejut. Namun ia masih berusaha bersikap sopan dan mengikuti arahan seorang pria tua dengan buah apel di tangannya. Mereka pun berjalan beriringan, diikuti dengan penduduk desa lain yang juga ikut mengantar. Sementara mereka yang tengah bekerja di sawah, menyapa dengan sangat ramah saat mengetahui Daigo melewatinya. Semua penduduk benar-benar menyambut kedatangan Daigo dengan sangat ramah. Setelah cukup menyusuri jalanan, melewati sawah, orang tua itu memberikan beberapa hasil pertaniannya kepada Daigo. Seraya berkata, bahwa ini untuk istrimu. Daigo pun sepertinya sedikit memahami karakter penduduk dengan tidak menolaknya. Pria tua itu kemudian melemparkan apel yang ada di tangannya kepada seseorang bernama Jin. Sembaring memintanya untuk mengantarkan Daigo berkeliling menuju pabrik. Apel itu diacungkan oleh Jin hingga sampai di pabrik. Setibanya di pabrik, seperti pabrik pada umumnya sangat luas dengan mesin yang besar. Pabrik yang dapat mengolah 10 ribu pohon dalam satu tahun itu cukup membantu menggerakkan ekonomi desa Kuge. Dan mereka pun berhenti sejenak untuk meminum kopi dan bersendal gurau. Namun itu tak dapat berlangsung lama. Seseorang mendatanginya dan mengatakan bahwa ada mayat yang tergolek di atas gunung. Sontak saja Daigo bergegas mengikuti pria tersebut. Saat mendengarnya, para penduduk nampak saling melihat satu sama lain dengan ekspresi sedikit kikuk. Daigo mengikuti pria tersebut dan berjalan menyusuri hutan dan sungai. Hingga pada akhirnya mereka pun tiba di lokasi di mana mayat yang dimaksud. Di sana sudah dikelilingi beberapa orang yang membawa senjata api. Sepertinya mereka hendak melakukan perburuan sebelum menemukan mayat tersebut. Daigo juga disambut saat tiba di sana. Dia kemudian mengelilingi mayat seorang nenek tua dengan kondisi tangan yang sudah terputus dan letaknya tak jauh dari tubuhnya. Seorang pria memberikan pendapatnya kemungkinan nenek tersebut menggigit lengannya sendiri. Sebagai seorang polisi, Daigo membantahnya berdasarkan atas kemungkinan yang lebih masuk akal. Dan menyampaikan bahwa posisi gigitan akan berada di lokasi yang berbeda apabila memang itu terjadi. Ucapan Daigo tiba-tiba menyulut amarah kelumunan orang di sana. Mereka berdiri dan mengacungkan senjatanya dan membentak Daigo untuk tidak mencurigai mereka. Keluarga Gotoh. Secara serempak mereka menyudutkan Daigo. Bahkan ada yang sudah mengokang senjatanya. Melihat sepertinya mereka tidak main-main dengan ancamannya, Daigo tetap bersikap tenang dengan mengangkat tangannya dan meminta maaf. Permintaan maaf Daigo disambut tertawa dan senyuman keluarga Gotoh. Pria yang bernama Keisuke Gotoh itu kemudian membatalkan perburuannya dan merencanakan perjamuan untuk Daigo. Sementara Daigo melaporkan mayat tersebut ke kantor pusat. Malam pun tiba. Daigo menerima telpon dari atasannya yang mengingatkan agar tak mengusik keluarga Gotoh. Bertempat di restoran Kuka, perjamuan keluarga Gotoh dilangsungkan. Daigo yang seorang diri memasuki restoran tersebut dengan langkah yang berat. Di sisi lain, Yuki masih berusaha memasangkan antena untuk televisinya. Saat kelelahan karena tak juga mengetahui caranya, ia pun sejenak meluruskan punggungnya. Namun ada goresan di lantai yang membuat tulisan lari. Seketika ia menyadari bahwa anaknya tak lagi ada di dalam rumah tersebut, dia pun berlari sembari meneriakan nama anaknya. Mas Hiro! Mas Hiro! Mas Hiro! Mas Hiro! Sedangkan Mas Hiro sendiri yang tak sadar sudah berada jauh di luar rumah. Tengah berlari mengejar seekor kelincing. Langkah mungilnya tiba-tiba terhenti saat ia melihat seorang pria tua yang tertunduk dengan tangan yang diarahkan ke mulutnya. Seperti sedang menyantap sesuatu. Mengetahui keberadaan Mas Hiro, pria tua itu terhenti dan menghampirinya dengan keluar melalui bawah pagar yang terbuka. Perlahan mengeluarkan kepalanya dengan ekspresi yang cukup menakutkan. Namun Mas Hiro masih saja diam. Bahkan ia memberikan bungkusan permen dan ia berikan kepadanya. Pria dengan jenggot putih panjangnya hanya memiringkan kepalanya dan mengambil permen tersebut dan melahapnya. Yuki masih berlari dan terengah-engah mencari anaknya. Dia menemukan kertas origami dan kembali berlari di tengah kegelapan yang sangat mencekam. Hingga akhirnya Mas Hiro ditemukan dengan kondisi yang baik-baik saja yang tengah berdiri sendirian. Sementara di restoran, Daigo masih berbincang dengan Keisuke. Mereka saling bertukar cerita dan perjamuan malam itu berakhir dengan perselisian antara keluarga Gotoh. Daigo pun kembali ke rumahnya dan dikejutkan dengan posisi kaki yang terlihat menjulur di lorong. Dia pun berlari dan istrinya memberitahu tulisan LARI yang dilihatnya tadi. Daigo kemudian mengabaikannya dan menemui anaknya yang tengah tertidur. Namun Mas Hiro belum tertidur sepenuhnya. Dia memberikan bungkusan permen kepada ayahnya. Daigo membukanya perlahan. Namun seketika itu langsung membuangnya karena terkejut melihat potongan jari di dalamnya. Daigo bergegas menyembunyikannya begitu istrinya mengingatkannya untuk segera mandi. Keesokan harinya, kepala desa yang juga ayah dari Keisuke memintin acara perburuan beruang hari itu. Daigo pun ikut serta bersama tim Keisuke. Perburuan beruang yang sepertinya diperuntukkan untuk membalaskan dendam kematian Nenek Gin. Mayat Nenek yang ditemukan di hari pertama Daigo bertugas. Mereka pun mencari beberapa tanda keberadaan beruang dengan melacak jejak dan kotorannya. Dan tak berapa lama saat Daigo tengah mengamati situasi, nampak dari kejauhan beruang hitam yang cukup besar berlari mendekatinya. Daigo nampak terkejut dan ketakutan. Ia diserang secara membabi buta. Beruntung ada seseorang yang berhasil menembak dan membunuhnya. Mereka pun membuka isi perut yang benar saja di dalamnya terdapat seperti sesuatu milik Nenek Gin. Daigo memotretnya sebagai bukti dan melaporkannya kembali. Namun ada sebuah ritual yang cukup aneh. Mereka mengelilingi bangkai beruang dan berdoa. Lalu setelahnya mengiris daging sepotong demi sepotong dan mereka yang mengelilinginya melahap daging itu mentah-mentah. Keisuke pun memberikannya juga untuk Daigo. Dan untuk menghormati kepergian Nenek Gin, ia terpaksa melahapnya. Daigo beserta keluarganya kembali ke kediamannya saat langit sudah gelap. Daigo menceritakan pengalamannya berburu hari itu. Namun terhenti dengan telpon dari dokter Nakamura yang menyampaikan bahwa jari yang dibawanya bukanlah milik Gin Goto. Melainkan milik orang lain. Tentu saja berita tersebut membuatnya bertambah panik. Di malam yang sama, ada seorang wanita backpacker yang tengah berjalan. Dan beberapa saat kemudian, nampak pria tua yang sama seperti yang dilihat Mas Shiro di malam sebelumnya tengah melahap sesuatu di atas jalanan gelap. Suara kemerincing dari seseorang dengan jubah putih memukulkan tongkatnya yang terdengar sangat nyaring. Sekelompok sosok berjubah putih dengan tudung yang juga berwarna putih di kepalanya hingga hampir menutupi seluruh wajahnya. Mereka berjalan beriringan dengan salah satu diantaranya membawa foto nenek Gin yang menebarkan bunga di antara jalannya. Bersamaan dengan itu, Daigo beserta istrinya mengantarkan putri sematawayang mereka ke sekolahan. Di sana mereka sudah disambut oleh teman-teman Mas Shiro yang telah mengetahui kondisi di mana Mas Shiro tidak dapat berbicara dan menghadiahinya sebuah buku komunikasi yang akan mereka gunakan saat sedang bermain bersama. Yuki merasa sangat terharu dengan pemberian tersebut dan memintanya untuk membungkuk sebagai tanda ucapan terima kasih. Tetapi Mas Shiro justru berdiri tegap dengan pandangan jauh di atas bukit yang terdapat di sisi belakang sekolahannya. Yuki pun akhirnya turut mencari tahu apa yang tengah diperhatikan anak itu. Diikuti dengan semua teman-temannya. Mereka pun sontak terperangah melihat prosesi pemakaman nenek Gin tersebut. Melihat ekspresi keluarga Agua, kepala sekolah menjelaskan bagaimana prosesi pemakaman di desa tersebut yang memang mengharuskan keluarga almarhum untuk menutup sekujur tubuhnya dengan wajah yang hampir tertutup. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Daigo undur diri bersama istrinya. Namun langkahnya terhenti begitu mendengar sedikit suara keras dari atas bukit. Prosesi terhenti sejenak. Keisuke menghentikan iringan setelah mengetahui kejanggalan jumlah anggota keluarganya. Yang seharusnya ada 15 orang. Dan karena terhitung lebih satu orang, Keisuke meminta mereka semua membuka tudung untuk memastikan bahwa mereka semua adalah keturunan Gotoh. Dan benar saja, saat mereka membuka tudung satu persatu, salah satu di antaranya bukanlah keturunan Gotoh. Dan setelah ditemukan seseorang tersebut, dia berusaha lari dan menjauh. Namun dia tak cukup cepat sehingga harus tertangkap dan dipukuli. Mengetahui hal itu, Daigo berlari mendekati keluarga tersebut dan meminta istrinya untuk kembali ke rumah terlebih dahulu. Sementara seseorang yang tertangkap akhirnya dibawa paksa ke tengah kerumunan dan membuka tudungnya dengan paksa. Dan di dalam tudung adalah seorang gadis bernama Sumire, yang terlihat mengenali Keisuke dengan baik. Keisuke kemudian mendorongnya dan memintanya untuk segera meninggalkan prosesi tersebut. Di tengah tatapan mata tajam di sekelilingnya, Sumire tanpa ragu mendekat ke arah Keisuke seraya menanyakan keberadaan ayahnya. Mutsuo nampak kehilangan kesabaran dan menarik Keisuke, lalu sedikit mencekik Sumire. Melihat kejadian tersebut, Daigo tak dapat tinggal diam dan berusaha menenangkan Mutsuo. Namun, gadis itu justru berlari ke arah bejana besar yang ada di antara mereka dan menggulingkannya seraya berteriak bahwa ayahnya tidak gila. Ia juga mengatakan bahwa mereka semua adalah kanibal. Daigo dengan cemas berlari mendekati bejana dan melihat sisi dalamnya yang ternyata tidak terdapat apapun. Kosong, yang seharusnya ada jenazah almarhum. Sumire menambahkan bahwa mereka telah memakan jenazah tersebut. Seluruh keluarga Goto serempat menyangkal tuduhan Sumire. Dan terlihat ayah Keisuke lebih memilih menghindari pertikaian tersebut. Dan tak lama ada seseorang dengan postur tubuh yang tinggi besar dengan kulit pucat yang terlihat di antara lengannya. Pria tersebut menjambak rambut Mutsuo dan menariknya sekuat tenaga. Perlahan rambutnya pun tercabut dari kepalanya. Mutsuo hanya bisa berteriak kesakitan sembari mengambil rambutnya yang terjatuh di tanah. Pria tersebut kemudian menghampiri Sumire. Tercium aroma menyengat serta suasana terlihat sangat mencekam. Sumire sekilas menutup hidungnya. Dan juga membuat bergidik gemetar dan ketakutan di sekujur tubuhnya. Pria itu mengarahkan tangannya seakan hendak meraih bagian tubuh Sumire. Beruntung Keisuke mendorong Sumire menjauh. Kemudian memegang erat pemilik tubuh besar itu sekuat tenaga. Daigo membawa Sumire berlari menjauh dari tempat itu. Sementara keluarga Goto mencoba menenangkan pria dengan tudung yang masih menutupi kepalanya itu. Di hari yang sama, Daigo berpamitan kepada istrinya untuk mengantar Sumire ke stasiun tanpa menceritakan apa yang telah terjadi. Gadis itu menampakkan sorot mata yang menyimpan jutaan kepedihan yang bahkan telah mampu memupuk subur dendam di dalam dirinya. Di awal perjalanan Sumire yang hanya terdiam, Daigo akhirnya membuka percakapan dengan mengutip ungkapannya beberapa waktu sebelumnya. Yang mengatakan bahwa keluarga Goto adalah kanibal. Ia juga meyakinkan Sumire bahwa ia tak menganggapnya gila dengan opini tentang keluarga aneh tersebut. Sumire kemudian menjelaskan bahwa keluarga tersebut telah mengandut paham endokanibalisme. Di mana keluarga yang berduka akan memakan mayat orang yang meninggal. Dengan harapan mayat tersebut akan menjadi bagian dari tubuh mereka dan mengambil alih kehendak beserta rohnya. Itu juga merupakan bentuk ekspresi dari cinta mereka bagi almarhum. Dia yang ternyata adalah putri dari pendahulu Daigo yang telah menghilang, Pak Kano. Ia juga meyakinkan Daigo bahwa ayahnya tidak pernah terlilit hutang atau terlibat hal apapun dengan Pak Cinko. Dan dari ayahnya itulah ia mengetahui bahwa keluarga Goto kanibal. Sesaat dia teringat bagaimana ekspresi ayahnya kala itu. Dia yang tengah mengunjungi ayahnya memperhatikan ekspresi ayahnya yang terlihat pucat dan menyimpan sedikit ketakutan. Sumire juga sempat mengingatkannya untuk tidak terlibat dengan keluarga Goto. Hingga akhirnya waktu terasa singkat, mereka telah tiba di stasiun nyata. Sebelum memasuki stasiun, Sumire menyampaikan agar Daigo berhati-hati saat akan menyelidiki keluarga tersebut. Perjalanan kembali ke desa Kuge terasa lebih berat dan penuh pertanyaan di benak Daigo. Setelah istirahat sejenak dan menikmati santap siangnya, Daigo akhirnya memantapkan tekadnya. Dia memutuskan untuk menyelidikinya hari itu juga. Daigo menerobos pintu yang membatasi properti area perhutanan milik keluarga Goto. Tak lama kemudian, sebuah pohon tinggi tumbang tepat di hadapannya. Daigo keluar dari mobil dan menyampaikan niatnya memasuki properti keluarga tersebut dengan paksa. Melihat ekspresi serta jawaban Iwau, sepertinya Daigo bukanlah orang pertama yang hendak mengusut tentang hilangnya Pak Kano di keluarga Goto tersebut. Iwau perlahan menghampirinya dan menunjukkan video Kano yang tengah berteriak seperti orang yang kehilangan kewarasannya di pekarangan rumahnya. Selama Iwau menunjukkan video tersebut, seseorang yang lain yang tengah bersamanya mencoba meraih senjatanya perlahan. Namun yang tak diketahui Iwau, video tersebut tak menurutkan niat Daigo sama sekali. Dia tetap melangkakan kakinya menuju rumah utama keluarga tersebut. Iwau menyalakan gergaji mesinnya. Daigo pun terkejut dan sedikit ketakutan. Ternyata Iwau hanya ingin membelah pohon agar Daigo dapat melintasi area tersebut dengan membawa mobilnya. Setelah kepergian Daigo, Iwau mengatakan bahwa nasib Daigo setelah ini tergantung pada apa yang akan dilakukan pria itu. Sekolah telah usai. Teriknya mentari terasa sangat panas. Yuki menjemput Mashiro dari sekolah dan berjalan bersama menuju rumahnya. Tak berapa lama tetangga mereka yang juga memiliki anak yang sekolah di sekolah yang sama dengan Mashiro memanggilnya. Dia mengingatkan agar tak terlibat urusan apapun dengan keluarga Gotoh. Dia bahkan mengatakan bahwa keluarga tersebut adalah sekelompok orang barbar. Dan sesampanya di persimpangan jalan, tetangganya tersebut kembali mengingatkan Yuki untuk lebih berhati-hati lagi. Di sisi lain, pemakaman nenek Gin telah selesai. Keisuke mendapatkan telpon dari Iwau tentang Daigo. Tetapi Keisuke berpendapat untuk tetap tenang dalam menghadapi Daigo. Namun beberapa di antara mereka bergegas kembali ke rumah utama. Namun Keisuke memilih bersikap tenang dan lebih berhati-hati menghadapi Daigo. Dan akhirnya, polisi itu tiba di rumah utama keluarga Gotoh. Cukup lama Daigo mengetuk dan juga memanggil orang yang ada di dalamnya. Tak ada satupun yang menjawab panggilannya. Namun seseorang di dalamnya justru merekam apapun yang dilakukan serta diucapkan oleh polisi tersebut. Hingga akhirnya, Mutsuo menghentikan teriakannya dan mengusirnya. Dia bahkan mengancam akan membunuhnya. Tetapi Daigo tak bergeming sedikitpun. Bahkan saat semua keluarga Gotoh di hadapannya mengacungkan semua senjata mereka. Mutsuo pun tak segan mendekatkan laras panjangnya tepat di dahi Daigo. Dan tak berapa lama terdengar suara tembakan yang sangat dekat. Beruntung Daigo berhasil menepisnya dan merebut senjatanya. Namun lagi-lagi Mutsuo menantangnya untuk segera menekan pelatuknya dan mengarahkan laras panjangnya tepat di mulutnya sendiri. Lalu Daigo menggunakan senapan itu untuk memukul Mutsuo. Dia pun juga bertempur hebat dengan mereka semua. Daigo yang sejatinya adalah polisi yang dapat membela diri serta membalas pukulan mereka. Satu persatu anggota keluarga pun tumbang. Bahkan ada yang terjatuh dari ketinggian yang cukup tinggi. Seseorang kemudian mengancamnya bahwa pria itu tak akan melepaskan Daigo. Ia terus merangkak menahan sakit dengan darah di sekeliling mulut dan hidungnya. Meraih kaki dan mencoba berdiri dengan memegang erat baju Daigo. Sembari membersihkan darah di sekeliling mulutnya dengan lidahnya. Yang terlihat sangat menikmatinya. Yuki dan Mashiro telah kembali ke rumah. Ia terkejut dengan kedatangan Keisuke bersaudara ke rumahnya. Mereka semua duduk di kantor suaminya. Yuki berniat ramah dengan memasuki kantor dan menanyakan apa yang dibutuhkannya. Namun sungguh naas. Yuki dan anaknya dikelilingi oleh Goto dan mereka semua menyiapkan senjatanya. Sembari menatap Yuki tajam. Yuki memeluk erat Mashiro. Ketakutan mulai meniliputinya. Mashiro bahkan menjatuhkan kupu-kupu yang sedari tadi dipegangnya. Sedangkan suaminya berhasil menangkap semua Goto yang ada di rumah tersebut. Dia bahkan tak menyadari dokter Nakagawa telah berusaha menelponnya untuk memberitahu bahwa pemilik jari yang dibawanya adalah Osamu Kano. Daigo hampir berhasil memasukkan mereka semua ke dalam mobilnya dan hendak melaporkannya ke kantor pusat. Namun saat hendak menarik tubuh Mutsuo, seorang ibu tua yang diikuti oleh penduduk lain yang memintanya untuk menarik diri dari Goto. Dia juga menyebut kembali, pria itu. Sembari mengangkat tangannya dan menunjuk jauh di belakang Daigo. Suasana terasa semakin mencekam saat senjata mulai turun bersamaan dengan pria itu muncul. Mata Daigo terbelalap melihat ia diserang secara tiba-tiba, yang tanpa basa-basi dan dengan sangat cepat ia menebaskan pisaunya ke arah dahi Daigo hingga tak sadarkan diri. Pria itu kemudian menyadari tubuhnya perlahan menaiki jalan setapak menuju rumah utamanya. Langkahnya yang tegap dengan tubuhnya yang membungkuk. Sepertinya, Daigo akan bernasib sama seperti Pak Kano. Di suatu hari, Daigo dan beberapa rekannya tengah menelidiki kasus yang cukup menggemparkan kala itu. Seorang lelaki terpaksa keluar dari pub dengan tergesa-gesa dan ketakutan. Lelaki itu bahkan tak sempat memakai pakaiannya secara utuh. Daigo terus mengejarnya. Mungkin itu adalah salah satu cara ia bekerja di kepolisian. Namun yang tertanam pada diri Mas Hiro, itu merupakan suatu hal yang tak layak untuk memperlakukan orang lain. Meskipun ia jahat, ia tetap akan merasakan sakit. Begitulah yang selama ini ada di pikiran Mas Hiro. Dan ia menulisnya pada tugas SI di sekolahnya. Hingga pada giliran dia membacanya di depan seluruh siswa dan juga para orang tua yang hadir, ia justru membacanya dengan bangga dan penuh senyum. Tetapi tidak bagi Yuki. Ibu Mas Hiro merasa apa yang telah ditulisnya dapat menjatuhkannya dan juga Daigo. Pendapat bahwa Daigo adalah polisi yang kasar mulai ternyian di seluruh pengpunis sekolah. Tetapi Mas Hiro tetaplah anak kecil yang sangat mengemaskan. Terutama saat dia masih lancar dalam tertutur kata. Dia bahkan tak memahami apa resiko dibalik tulisannya itu. Dia pun tak memahami kenapa ayahnya melakukan kekasaran yang dia maksud. Kepolosan, keceriaan, kecerdasan, serta senyuman Mas Hiro membuat seseorang yang menjadi tersangka kasus pelecehan anak di bawah umur sangat tertarik padanya. Bahkan saat Tsubasa konong, nama dari penjahat itu telah bebas dari hukumannya. Ia kembali mendekati Mas Hiro meskipun hanya melihatnya dari kejauhan. Terlihat sudah cukup menyenangkan baginya. Senyumannya pun telah tersungking saat Mas Hiro menyadari kehadirannya. Namun tak begitu bagi Daigo. Ia kembali mengejarnya dan memukulinya. Hingga pada akhirnya, terjadi suatu insiden yang membuat Mas Hiro tidak ingin mengucapkan sepatah katapun. Semua runtutan kisah kelamnya itu kini kembali teringat jelas oleh Daigo yang tengah tergolek lemah di rumah sakit. Ia terbangun dengan kondisi dahi yang sudah dibaluti perban. Panggilan Yuki membangunkannya. Melihat mata suaminya terbuka, membuat Yuki menarik nafas panjat dan tersenyum bahagia. Kecemasannya berakhir sudah. Beberapa penduduk di desa Kuge pun turut mencepaskan keadaannya. Yuki menjelaskan bahwa petugas pemadam kebakaran telah menemukan dirinya dalam kondisi terluka di pinggir sungai. Kondisinya yang sangat mengeraskan menciptakan banyak kecepasan. Mas Hiro pun tak henti-hentinya memandangi ayahnya dengan penuh kekhawatiran terpancar di sorot batannya. Daigo sedikit demi sedikit mulai mengingat kejadiannya dan terus menanyakan siapa pria itu. Tak berapa lama, keluarga Goto mengunjunginya. Daigo menjadi lebih histeris dan terus menuduh mereka karena keluarga Goto lah ia mendapatkan luka itu. Namun Yuki mencoba menenangkannya. Kedatangan keluarga Goto justru untuk melindungi Yuki dan Mas Hiro dari saudaranya yang jahat. Diawali oleh Keisuke, mereka menyampaikan permohonan maafnya atas apa yang telah menimpannya. Dan atas apa yang telah dilakukan oleh saudaranya kepada Daigo. Hingga membuatnya terluka. Daigo menjadi lebih bingung dengan apa yang telah dijelaskan oleh istri dan juga anggota keluarga Goto. Ia merasa bukan seperti itu kejadiannya. Ia masih ingat betul siapa yang memegang pisau panjang melengkung itu. Seseorang dengan tubuh besar dan tegap dan mengeluarkan aroma busuk menyengat dari tubuhnya. Yang mereka panggil dengan sebutan pria itu. Dialah sosok yang telah melukai dahinya. Daigo kembali menegaskan bahwa ada sosok seperti itu juga di saat pemakaman nenek Gin Goto. Tetapi keluarga Goto hanya tertawa saat mendengar urayan Daigo. Dan mereka pun diusir dari sana. Sebelum meninggalkan kamar Daigo, Keisuke mengingatkan Daigo agar lebih berhati-hati. Karena para pelaku yang melukainya tak semuanya menyerahkan diri. Bisa jadi mereka yang melarikan diri akan muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Dan selama keluarga Goto berada di kamar tersebut, para penduduk yang mencenguk Daigo hanya duduk terdiam dengan ekspresi penahan rasa takut. Daigo merasa apa yang baru saja terjadi adalah hal yang tidak benar. Ia memaksa meninggalkan rumah sakit. Begitu mengetahui bahwa ponselnya tidak ada bahkan saat ia ditemukan di sungai. Ia semakin yakin untuk melanjutkan penyelidikannya. Sementara itu, ponsel Daigo ternyata berada di tangan Mutsuo. Ia tengah mendengarkan pernyataan dokter Taka Murat tentang jari yang ternyata adalah milik Tano. Sekaligus, adanya air liut yang ada di sekitarnya. Hal tersebut memungkinkan bahwa Tano telah dibigit oleh seseorang hingga jaringnya terputus. Kenyataan tersebut membuat Mutsuo gentak. Ia merencanakan sesuatu dan mengirim pesan kepada Nakamura untuk dapat menemuinya. Dan jauh di sana, dokter Nakamura merasa harus menemuinya untuk menjelaskan detailnya. Namun ia tak mengetahui bahwa dirinya berhasil dijebak oleh keluarga Goto. Sedangkan Daigo berhasil keluar dari rumah sakit dan tiba di rumahnya. Ternyata Sumire telah menunggunya di sana. Setelah sedikit berbahasa basi, Sumire memberikan data panggilan terakhir di ponsel ayahnya. Di sana terlihat nomor telpon dari seseorang yang telah menghubungi ayahnya sesaat sebelum dia meninggal. Dan Sumire pun bergegas meninggalkan Daigo begitu melihat kegusaran istri Daigo di dalam rumah. Dan benar saja, setelah kepergian Sumire, Yuki dengan membawa banyak tas hendak pergi meninggalkan Daigo dengan membawa putrinya. Yuki merasa bahwa suaminya tak lagi dapat memahami perasaannya yang sangat mengkhawatirkannya. Tak hanya itu, penyelidikan yang telah dilakukannya pun dapat membahayakan dirinya dan juga Mashiro. Akhirnya Daigo menceritakan kejadian di mana Mashiro membawakannya potongan jari. Dan setelah penyelidikan lebih jauh, jari itu bukanlah berasal dari nenek Gin yang meninggal diserang beruang. Daigo menduga itu adalah jari Kano, seniornya yang tiba-tiba menghilang. Yuki terdiam dan mengikuti perkataan Daigo yang membawanya pergi ke kantor kepolisian Okayama. Setelah membawa Yuki dan Mashiro ke tempat yang aman, Daigo menceritakan seluruh kecurigaan serta hasil penyelidikannya selama ini kepada Pak Kepala. Namun bukti yang dimilikinya tak cukup kuat untuk mendapatkan dukungannya. Lagi-lagi, Daigo harus dihadapkan dengan, jangan sentuh keluarga Gotoh. Kepala kepolisian yang ternyata terlahir di desa Kuge sangat memahami bagaimana keluarga Gotoh sebenarnya. Namun Pak Kepala tetap mengambil keputusan untuk mengusut kembali kasus menghilangnya Kano, serta melakukan penyelidikan terhadap pengunduran diri yang pernah ia lakukan. Daigo tak menyangka Pak Kepala mau melanjutkan penyelidikan Kano. Tetapi kegembiraannya terhenti saat ia diminta untuk berhenti mengusut kasus ini. Karena sebagai korban, ia tak diizinkan untuk terlibat dalam kasus ini. Tak berapa lama, ada petugas yang menemui Daigo dan memberitahunya bahwa ada telpon dari Pak Nakamura yang sedang ada di rumah sakit pusat. Sementara di lokasi Nakamura, dengan suara sedikit bergetar, ia menyampaikan tentang jari yang ditemukannya. Dan meminta Daigo untuk segera ke rumah sakit. Karena ingin membicarakannya secara langsung. Tentu saja Daigo tak berpikir bahwa ini adalah sebuah jebakan. Ia pun menutup teleponnya tanpa mengetahui keadaan dokter Nakamura yang di kepalanya tertodong senapan laras panjang. Berulang kali Nakamura menelan ludahnya dan diselimuti dengan berjuta ketakutan. Meskipun telah menuruti perintahnya, Mutsuo melihat jemari Nakamura yang masih menyisakan satu jari dalam kondisi baik. Dikemudian melanjutkan siksaannya dan mematahkan jari itu. Dengan memeluk erat Muffin, anjing kesayangannya, Ceritan kesakitan Nakamura mengisi seluruh lorong bawah tanah rumah sakit. Ditemani seorang petugas, Daigo menemui istri dan anaknya. Ia merasakan sedikit kelegaan melihat senyuman Mas Shiro. Daigo lalu memberitahu istrinya bahwa dia akan segera ke rumah sakit setelah mendapatkan panggilan. Dan ia meminta maaf telah membuat Yuki khawatir. Masih ditemani seorang petugas, ia pergi menemui Nakamura. Di dalam mobil, Daigo masih menyisakan sedikit penyesalannya telah mengecewakan istrinya. Hingga petugas yang disampingnya menceritakan kisah yang hampir sama seperti yang ia tengah alami. Pada saat yang bersamaan, sebuah truk dengan tulisan yang menarik menyalip mobil mereka. Truk tersebut mengurangi kecepatannya perlahan dan membuat jarak yang cukup dekat. Tak lama pintu belakang truk terbuka. Seseorang dengan senapan laras panjang membidik mereka dari balik pintu itu. Dan, door! Daigo berhasil menghindari peluru yang mengarah padanya. Namun tembakan itu tak juga berhenti. Peluru terus ditembakkan dan mulai menghancurkan bagian depan mobil. Saat Daigo terjatuh, terlintas kejadian masa kelapnya di mana Mashiro pernah ada di pelukan penjahat yang ingin membunuhnya. Mutsuo menghampirinya dan terus menembakkan senapannya. Ia terlihat sangat beringas dan penuh kekejaman. Daigo yang telah kehabisan peluru mengendarai mobil polisi dengan kencang namun tetap dalam posisi bersembunyi. Dan, brah! Mobil itu tepat menabrak Mutsuo. Daigo tak membuang kesempatan itu dan terus memukulinya. Bahkan saat wajahnya dilunguri darah dan terluka cukup parah, Mutsuo tetap dapat mengancamnya. Dia berhasil memancing emosinya dengan mengatakan bahwa tidak akan dapat menemukan Kano apabila membunuhnya. Beruntung bantuan datang tepat sebelum Daigo kembali menembakkan pistolnya. Sama seperti yang ia lakukan pada Tsubasa. Dan polisi pun membawa Mutsuo dalam keadaan bersimba darah. Kabut tebal menyelimuti jalanan asfal di antara rimbunnya pepohonan di hutan terdekat di desa Kuge. Iring-iringan mobil kepolisian Okayama perlahan memperlambat lajunya dan kemudian berhenti di salah satu sisinya. Beberapa polisi menurunkan perlengkapan yang dibutuhkan dan membiarkan anjing pelacak melakukan tugasnya. Setelah beberapa mengendus dari satu sudut ke sudut yang lain, akhirnya gonggongan memecah keheningan. Mereka pun serentak berkumpul di satu titik dan mulai menggalinya. Serta memotret dengan detail yang ada di sekelilingnya. Bersama Mutsuo Goto, kepolisian Okayama tersebut menemukan tulang belulang dari Kano yang sudah tak utuh lagi tanpa baju atau segala bentuk identitasnya. Mutsuo terduduk lemas di dekat lubang dengan tengkorak di dalamnya. Namun kekejian masih sangat sempurna tersirat di wajahnya yang telah babak belur. Kepala kepolisian mengatakan bukti yang terlihat membenarkan bahwa yang membunuh Kano adalah Mutsuo. Sementara Daigo masih tetap pada pendiriannya. Dia dilukai oleh seseorang yang mereka panggil dengan sebutan pria itu. Dan terlihat apa yang telah diakui oleh Mutsuo adalah untuk menutupi tuduhan yang akan diberikan kepada keluarga Goto. Dan ia pun kembali diingatkan untuk tak berurusan dengan keluarga Goto. Tak berapa lama, Keisuke dengan beberapa anggota keluarga yang lain tiba. Setelah memandangi Mutsuo cukup dalam, Daigo yang merasa bahwa mereka akan membawa Mutsuo begitu saja pun berlari dan berdiri tepat di hadapan tubuh Mutsuo untuk menghalanginya. Namun Keisuke bergegas menuju lokasi tengkorak ditemukan. Dia pun bersimpu dan mempertemukan kedua telapak tangannya, seakan berdoa. Gerakannya itu diikuti oleh kerabatnya yang datang bersamanya. Seberkah cahaya seolah merestui doa yang mereka panjatkan kala itu. Keliningan itu membuat Daigo kebingungan dan membuatnya semakin tak dapat memahami keluarga Goto. Keisuke menghentikan doanya dan menengok ke arah Daigo seraya berkata bahwa tak semua anggota keluarga Goto seperti Mutsuo. Setelahnya ia bersama kerabatnya beranjak dan bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Dengan kesedihan yang cukup mendalam, Daigo mempersiapkan kata-katanya dengan sangat hati-hati dan mengatakan kepada Sumire. Putri Kano itu seakan tak mempercayai apa yang telah didengarkannya. Namun setelah menutup ponselnya, tangisnya pun pecah dan terus terisak. Sedangkan Daigo mendapatkan sebuah penawaran dari kepala kepolisian untuk pindah ke desa lain, Desa Yata. Setelah kejadian yang menimpannya, Pak Kepala tak akan lagi dapat melindunginya apabila terjadi sesuatu hal lagi. Sehingga dengan berpindah, dapat membantu Daigo memulai karirnya kembali. Dengan memandangi foto Mas Hiro yang terpasang di layar ponselnya, Daigo meminta waktu untuk memikirkannya. Awalnya, Daigo telah memutuskan untuk menerima penawaran tersebut. Tetapi setelah berdiskusi dengan Yuki, Mas Hiro memberikan respon mengangguk saat Yuki menanyakan tentang tinggal di desa Kuge. Rupanya Mas Hiro merasa sayang untuk meninggalkan teman-temannya yang telah memperlakukannya dengan baik selama di sekolah. Dan mereka bertiga pun kembali ke desa Kuge dengan senyuman. Keindahan bukit yang dilewati benar-benar sangat menakjubkan. Membuat perjalanan mereka tak begitu melelahkan. Dan Daigo Agawa pun kembali melaksanakan beberapa tugasnya di desa tersebut. Seperti halnya apa yang telah ia lakukan pada keesokan harinya. Ia membantu salah satu rumah penduduk untuk menggantikan lampunya. Dan Nenek Toki memberinya banyak sekali buah persik untuk dibawanya pulang. Dan ia pun kembali ke kediamannya dengan menggunakan sepeda seperti biasanya. Selama di perjalanan, ia kembali mendapatkan permintaan bantuan. Namun kali ini ia diminta untuk mengganti pintu kasah. Dan Daigo pun mengiakannya. Ia melanjutkan perjalanannya dengan menuntun sepedanya. Karena jalanan yang mulai meninggi. Nampak dari arah yang berlawanan, Sebuah truk besar pengangkut kayu hasil hutan melaju dengan kecepatan yang cukup cepat. Keisuke yang ada di dalam truk tersebut terus memandangi Daigo. Namun Daigo seakan tak peduli dengan keberadaan truk tersebut. Dan terus melenggan santai dengan penutup di telinganya. Setibanya di rumah, Daigo memberikan persik pemberian Nenek Toki kepada Yuki. Kemudian memanggil Mas Hiro. Lucunya, putrinya tersebut justru meminta kardusnya. Dan setelah meletakkan buahnya di dalam lemari es, Mas Hiro pun bermain dengan kardusnya. Setelah membersihkan tubuhnya, Daigo duduk di ruang kerjanya dan dengan berhati-hati kembali menyelidiki deretan nomor telepon yang pernah diberikan oleh Sumire beberapa waktu yang lalu. Keesokan harinya, penduduk desa berkumpul dan mengundang keluarga Agawa untuk makan bersama. Mas Hiro nampak sangat senang berada di antara para penduduk. Ia pun bermain dengan teman seumurannya. Sementara Pak Sabu yang telah meminum cukup banyak, ia pun terjatuh dan membuat seisi ruangan menjadi heboh. Mereka pun terus bercanda. Bahkan Kuni Toshi berani memukul pelan kepala Pak Sabu dengan botol plastik. Namun candaan itu menjadi hening saat Daigo mengatakan sesuatu tentang keluarga Goto. Pak Sabu terdiam seolah membeku, dan orang di belakang Daigo mengatakan untuk tak menyebut nama itu pada saat mereka sedang minum-minum seperti ini. Tetapi Pak Sabu justru menghentikan kecauan mereka dan mengatakan kalau ini adalah saat yang tepat untuk membahasnya. Ia mengatakan bahwa desa Kuge sangatlah berbeda dengan keluarga Goto. Ungkapan Pak Sabu ini tak menghentikan pertanyaan Daigo. Dia justru kembali menanyakan perihal kejadian Pak Kano tempu dulu. Seisi ruangan tersebut kembali diam dan tertunduk. Pak Sabu kembali menjelaskan bahwa apa yang terjadi dengan Pak Kano membuat mereka merasa bersalah. Dimana keadaan desa mereka yang sangat membutuhkan hasil hutan dari keluarga Goto yang dapat menggerakkan perekonomian di desa tersebut. Hal tersebut membuat mereka tidak dapat menolak segala kehendak keluarga tersebut. Dan karena hal tersebut juga lah, mereka berpura-pura tidak melihat serta mengetahui apa yang menimpa Pak Kano. Pak Sabu bahkan menangis saat menjelaskannya, dan menganggap apa yang mereka lakukan saat itu sama halnya dengan mereka juga membunuh Pak Kano. Mas Shiro menghampiri Pak Sabu dan memberinya sapu tangan untuk menyeka air matanya. Mereka pun melanjutkan acara minum-minumnya, dan malam itu berakhir dengan seorang penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Daigo dikejutkan dengan bayangan dibalik jendelanya. Dia pun berlari mencoba mengejarnya. Setelah melihat sekilas siapa orang tersebut, ia pun membalikkan badan. Namun kembali dikejutkan dengan tulisan yang sangat besar di dinding rumahnya. Tulisan dengan tinta merah itu cukup besar dan terlihat mengancam. Pembunuh. Membuat Yuki terkejut saat melihatnya. Tak berapa lama, Pak Sabu datang dan membantu Yuki untuk membersihkan tulisan tersebut. Sementara itu, setelah mengetahui siapa yang melakukannya, ia bergegas menuju pabrik kayu milik keluarga Goto. Namun sesamanya di sana, ia telah melihat wajah Ryuji babak belur. Keesuke dari arah yang berlawanan mengatakan bahwa ia hendak berkunjung ke kantornya untuk menyampaikan permintaan maafnya atas apa yang telah dilakukan Ryuji. Akan tetapi Ryuji justru mengatakan bahwa bukan ia yang menulis tulisan tersebut. Mendengar segala tuduhan Daiko, membuat Keesuke cukup terganggu dan teringat akan mendiang Kanu. Sementara ucapan Ryuji bahkan membuatnya semakin bingung. Ia mengatakan untuk tak mempercayai para penduduk. Keesuke pun mempertegas kembali apa yang telah diucapkan Ryuji tersebut. Di tempat yang berbeda, Sumire mengunjungi rumah sakit jiwa di mana ibunya telah dirawat di sana. Ibunya sangat terluka baik secara batin dengan hilangnya Kanu. Di sana ibunya terus-menerus berteriak untuk lari, lari, dan lari. Dan semakin histeris, sehingga membuat perawat kebingungan. Sementara itu, setelah berhasil menghapus tulisan tersebut, Yuki masih merasa tidak nyaman. Namun di sekeliling kediamannya terlihat gerak-gerik mencurigakan dari para penduduk. Mereka seakan terus mengawasi keluarga Agawa. Nampak dari kejauhan, Pak Sabu mengawasi keluarga tersebut dengan teropong dan alat pendengar di telinganya. Seakan ia dapat mendengar jelas segala apa yang dibicarakan di kediaman Agawa. Di sisi lain, Daigo memperhatikan setiap gerak-gerik penduduk desa Kuge di pabrik. Ia melihat ada bercak darah yang menempel di baju mereka. Karena hal tersebut, begitu sampai Daigo memutuskan untuk membuat pagar yang mengelilingi rumahnya tersebut. Namun tak berapa lama, Pak Sabu datang dan mengingatkan agar tak melanjutkan pembuatan pagar itu. Dia juga mengingatkan untuk tak mengunci rumahnya. Karena mereka yang tinggal di desa tersebut hidup dengan rasa saling percaya satu sama lain. Nah, di sini Daigo mulai merasakan keanehannya dan secara tak sadar mengatakan, Menyebalkan. Yuki pun sepertinya juga merasakan hal tersebut. Tetapi dia mencoba tetap ramah dengan mengundang Pak Sabu untuk minum teh di rumahnya dan meminta Daigo mengurungkan niatnya tersebut. Daigo kemudian melanjutkan tugasnya dan kembali berpatroli di desa tersebut. Namun, ia terhenti saat mendengar sayup-sayup seseorang mengatakan, Pertikaian itu tidak baik. Dan benar saja. Kejanggalan demi kejanggalan selama ia berkeliling desa, pandangan aneh dengan kebencian yang memancar jelas di balik wajah penduduk yang melihatnya. Dan Kunitoshi, yang secara kebetulan melintasi jalanan yang sama, menghentikan mobilnya dan kembali mengingatkan untuk tak bertikai dengan mereka, terutama dengan orang yang lebih tua. Ia bahkan mengetahui bahwa Daigo mengucapkan kata menyebalkan di depan Pak Sabu. Begitu tiba di kediamannya, ia melihat istrinya tengah menyiapkan Mashiro dan mengajaknya untuk berkunjung ke rumah Pak Sabu dan meminta maaf padanya. Yuki dan Daigo pun sedikit beradu argumen. Namun pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Pak Sabu datang dan mengindir Pertikaian di antara mereka. Lagi-lagi, kedatangan Pak Sabu yang selalu di saat yang tepat, membuat Daigo kembali berucap hal yang membuatnya tersinggung. Daigo mengatakan tentang kemungkinan Pak Sabu yang memata-matai keluarganya. Namun setelah Yuki mengingatkannya, Daigo meminta maaf kepada Pak Sabu. Dan Pak Sabu pun menerima permintaan maafnya dan mengundangnya untuk datang ke acara persiapan festival persembahan di esok harinya. Di mana pada puncak perayaannya akan ada acara pembakaran boneka besar yang berbentuk manusia. Keesokan harinya, keluarga Agawa pun datang ke kantor pemadam kebakaran di desa tersebut. Para penduduk telah berkumpul di sana dan mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Para penduduk pun kembali ramah dan berterima kasih kepada Daigo karena telah meminta maaf kepada Pak Sabu. Mashiro dan Yuki pun berbaur dengan warga yang lainnya. Tak berapa lama, Daigo menerima sebuah panggilan dari nomor satelit. Nomor yang sama yang ada di datar panggilan dari Sumire. Setelah mengetahui dari mana ia mendapatkan nomor tersebut, serta memastikan tak seorang pun mendengar pembicaraannya, seseorang di balik telpon mengajaknya bertemu dan mengirimkan pesan tentang lokasi pertemuannya esok. Awalnya, Daigo menolak mengingat apa yang telah terjadi pada Kano setelah menerima panggilan dari nomor itu. Akan tetapi, orang tersebut mengatakan bahwa itu bukanlah panggilan dari nomor miliknya. Dan keesokan harinya, jalanan berkelok di antara hijaunya dari imbunan ia lewati saat menuju titik lokasi pertemuan tersebut. Titik itu tertuju pada sebuah bangunan yang sangat besar. Bangunan kosong yang seakan telah lama tak berpenghuni. Daigo secara perlahan memasuki bangunan tersebut. Dengan penerangan yang minim, serta ruangan yang kosong menciptakan kengerian yang begitu menusuk. Melihat adanya CCTV dan speaker yang tersebar di dalam bangunan tersebut, mempermudah seseorang tersebut mengetahui kedatangan Daigo. Dan setelah mengarahkannya, Daigo pun tiba di tempat yang ditentukan. Namun ia memilih untuk tetap berada di satu ruangan berbeda dengan Daigo, dengan dinding kaca. Sehingga mereka dapat saling melihat dan mendengarkan tanpa saling menyentuh. Pria tersebut terlihat sangat berhati-hati dan menceritakan tentang Pak Kano yang menghilang dan terbunuh atau dimakan karena telah mempercayainya. Dimana bagi desa Kuge, ia adalah sosok yang seharusnya tidak boleh ada. Karena ia adalah bukti dari rahasia yang mereka tutupi rapat-rapat. Dan untuk meyakinkan Daigo, pria tersebut berdiri tepat di hadapannya. Perlahan ia meletakkan tangannya ke dahinya dan melepaskan bagian dari wajahnya. Seketika wajahnya terlihat terbuka di sebagian mata hingga bawah hidungnya, wajah yang terlihat sangat mengerikan itu adalah bukti bahwa dirinya telah dimakan oleh seseorang dari desa tersebut. Daigo masih menaruh rasa penasarannya kepada pria dengan separuh wajah yang ada di hadapannya. Meski terpisahkan oleh kaca, pria itu menceritakan bagaimana ia akhirnya mendapatkan bentuk wajah seperti itu. Dimana 18 tahun yang lalu, ia tinggal di desa Kuge bersama ibunya. Tak banyak yang ia ingat saat itu. Hanya nyanyian beberapa penduduk yang tengah berkumpul. Nyanyian yang terdengar sangat mencekam. Diikuti dengan bayangan besar dengan membuka mulutnya yang lebar mendekat ke arahnya. Dan semakin mendekat. Entah apa yang berikutnya terjadi. Tiba-tiba saat begitu tersadar, ia sudah berada di pelukan ibunya. Dan setelahnya, mereka memilih menjauh dari desa Kuge dan hidup dalam persembunyian. Hingga saat ia dewasa, ia baru menyadari bahwa ia tak memiliki sertifikat kelahiran. Setelah mencari tahu lebih lanjut, ia menyadari bahwa setiap bayi yang terlahir di desa tersebut tak begitu saja diberikan sertifikat kelahiran. Daigo berpendapat bahwa kemungkinan bayi tanpa sertifikat itu memang untuk dimakan. Tetapi pria tersebut memilih menghindar dan memakai kembali wajah tambahannya. Kemudian, meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, desa Kuge memang memiliki keindahan alam yang tak dilakukan lagi. Namun mereka yang tinggal di dalamnya terasa sangat bertolak belakang. Seperti halnya yang dilakukan Keisuke malam itu. Dengan meletakkan beberapa keping potongan daging di atas selembar kain lusuh dan ditempatkan di atas batu yang di sekelilingnya bertaburkan bunga serta lilin yang menyala. Ia kemudian mengambil tongkat dengan ujung yang mengerikan. Dan cering, cering, cering. Keisuke memukulkan tongkat itu dengan penuh keseriusan. Seakan seperti ia tengah melakukan suatu ritual. Sementara itu, di kuil Kuru no Kami, nampak di sekitarnya para lelaki desa Kuge sedang berlatih alat musik bersama. Namun Daigo yang baru saja diakui oleh warga desa tersebut datang terlambat pada hari pertama latihan. Hal itu membuat Pak Sabu merasa murka dan menegurnya. Daigo terus dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung mengorek setiap privasinya. Beruntung seorang pemuka agama yang terlihat masih muda menghentikan Pak Sabu untuk terus menanyainya. Dengan sangat berhati-hati, ia mendekati Daigo dan memperkenalkan dirinya sebagai Munechika Kamiyama dari kuil Kuru no Kami. Ialah yang nantinya menggantikan ayahnya saat memimpin festival persembahan tahunan desa Kuge. Pak Mune kemudian berbisik dan meminta Daigo untuk menemuinya lagi nanti. Saat rembulan tengah menampakkan sinarnya, keduanya pun bertemu. Tanpa berbahasa basi, Pak Mune meminta agar Daigo dan keluarganya segera meninggalkan desa itu. Namun Daigo mempunyai alasan tersendiri kenapa akhirnya dia memilih untuk tetap tinggal di sana. Melihat putri sematawayangnya dapat tersenyum kembali menjadi alasan terbesar baginya. Sehingga ia dapat mengabaikan sikap ramah yang terlalu berlebihan kepada keluarganya. Setelah mendengarkan penjelasan Daigo, Pak Mune akhirnya menceritakan secara detail tentang festival persembahan di desa tersebut. Yang akan menjadikan salah satu anak di desa itu untuk dipersembahkan kepada dewa. Akan tetapi saat Daigo akan menanyakan sesuatu hal lebih detail, Pak Sabu dan yang lain mencarinya. Dengan cepat Pak Mune memberikan kartu namanya dan Daigo pun bergegas menyembunyikannya. Tak berapa lama Pak Sabu dan Jin menemukan mereka berdua. Pak Mune menjelaskan bahwa ia tak sengaja bertemu dengan Daigo saat berada di toilet. Seperti biasa, Jin dan Pak Sabu terus mencoba mencari tahu segala hal tentangnya. Tetapi akhirnya, ucapan Pak Sabu sebelum meninggalkannya membuatnya curiga. Keesokan harinya, di hari yang sangat cerah, Mashiro terlihat bermain dengan teman sekolahnya seusai jam pelajaran berakhir. Tak berapa lama, Yuki menjemputnya. Dan mereka berdua berjalan bersama. Sesampanya di rumah, ia terkejut melihat kelakuan suaminya yang membongkar seluruh isi rumah. Hingga rumah mereka tak lebih seperti kapal pecah. Amara Daigo yang terus terpendam terpancarkan saat membolak-balikan setiap barang yang ada di dalam rumahnya. Tetapi sepertinya, dia belum menemukan apa yang dia cari. Ia pun menghentikan pencariannya begitu mendengar ponselnya berdering. Malam pun tiba. Daigo beserta keluarganya pergi bergumpul bersama warga yang lain menghabiskan waktu untuk bersantai bersama-sama. Melihat istrinya yang sangat sibuk melayani beberapa warga yang lain membuatnya sedikit tersinggung. Dan mengambil kesempatan itu untuk meminta izin ke toilet kepada Pak Sabu yang duduk mendekatinya. Setelah memasuki toilet, ia keluar dari jendela dan pergi ke suatu tempat. Tempat yang telah ditentukan oleh seseorang yang menghubunginya pagi tadi. Bertempat di Hotel M, kamar 801. Ia bertemu dengan seseorang yang baru lagi. Pria berkacamata yang memiliki nama Utada. Mempersilahkannya masuk. Saat ia mengatakan bahwa dirinya juga yang sebelumnya membantu Pak Kano, akhirnya Daigo pun mengikutinya memasuki kamar tersebut. Daigo menolak berbahasa basi dan duduk di dekatnya. Utada mengatakan bahwa pria tanpa wajah telah memberitahunya tentang pertemuan dengannya. Ia pun melanjutkan penjelasannya tentang situs yang ia buat yang berisi tentang okultisme dan hal meragukan lainnya. Namun kali ini ia tertarik dengan satu topik, yaitu kanibalisme. Dimana salah satu narasumbernya adalah pria tak berwajah itu. Segala rahasia tentang desa Kuge dan juga Pak Kano juga ia ketahui dari pria yang tak memiliki wajah tersebut. Utada juga mengaku ia tak begitu mengenalinya. Karena selama ini komunikasi mereka selalu bersifat satu arah. Ia juga yang membantu Pak Kano dalam mencari bukti di desa tersebut. Bukti dimana anak-anak di desa itu tak memiliki sertifikat kelahiran bagi mereka yang memang dilahirkan untuk dimakan. Dan akan ada yang dimakan pada saat festival berlangsung. Sementara itu, Kanako, putri Pak Samu terus-menerus tersenyum sembari melihat Mashiro dan tanpa sengaja memeluknya erat. Yuki memperhatikan kejadian tersebut, kemudian mendekatinya. Begitu menyadari, Yuki memperhatikannya, Kanako melepaskan pelukannya dan terus-menerus mengucapkan maaf. Permintaan maaf yang terus-menerus dan suaranya yang semakin lama semakin keras membuat Pak Sabu mendekatinya. Ia mencoba memberi penjelasan kepada Yuki bahwa Kanako mengalami kejadian yang membuatnya trauma. Bayi yang ia lahirkan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kanako yang mendengarnya seakan tak terima. Menurutnya, sewaktu ia melahirkan, bayinya masih hidup. Gingoto lah yang membawa bayinya. Pak Sabu tanpa sadar memukulkan Nako. Tentu saja itu membuat Yuki kebingungan. Tak mau anaknya mengatakan hal lain lagi di hadapan Yuki, ia menyeretkan Nako keluar dan kembali ke rumahnya. Daigo yang masih berada di motel bersama Utada mengetahui bahwa bukan Utada yang terakhir menelponnya. Karena ia menelponnya sekitar sebulan yang lalu. Kemungkinan seseorang yang menghubungi Pak Kanako terakhir kali adalah untuk memberitahu di mana lokasi anak-anak yang tanpa sertifikat itu disembunyikan. Hingga akhirnya, Daigo kembali ke desa Kuge untuk menjemput istri dan anaknya. Sesampainya di sana, ia disiram oleh Jin dan diikuti oleh lainnya yang mengatakan bahwa seharusnya Daigo tidak meninggalkan mereka tanpa mengatakan apapun. Pertemuan makan bersama pun selesai. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Sebelum tertidur, Yuki menceritakan kejadian saat Daigo pergi. Kejadian tentang Pak Sabu dan Kanako. Keesokan harinya, sebagai petugas polisi, Daigo mengunjungi rumah Pak Sabu dan mengkonfirmasi kejadian di mana dia dituduh menyerang Kanako. Menengar ucapan Daigo, Pak Sabu bertama murka. Ia menutup kelampunya dan mengusirnya. Begitu melihat jendela dari sudut lain tak berkelampu dan melihat Kanako dibaliknya, Daigo terus meneriakan pertanyaannya. Namun Kanako sepertinya terlalu takut untuk memberikan penjelasannya. Pada saat yang bersamaan, keluarga Goto tengah berkumpul. Mereka sedang melakukan pengangkatan Keisuke sebagai kepala keluarga Goto. Sementara itu, Daigo kembali ke rumahnya dan meminta bantuan kepada istrinya untuk mendekati Kanako dan mengorek segala informasi tentang Gin Goto. Yuki pun menurutinya. Tetapi ia tak juga mendapatkan jawabannya dari Kanako. Ia terlihat sangat ketakutan dan tak mau menceritakan sedikitpun tentang Gin Goto. Sedangkan Daigo pergi menemui Pak Mune. Ia ingin menanyakan kenapa para penduduk selalu menghindari keluarga Goto. Pak Mune kemudian menceritakan dimana pada zaman dahulu, keluarga Goto adalah pemilik sebagian besar lahan di desa tersebut. Selama perang, mereka meminjam lahan Goto untuk bertahan hidup dan bercocok tanam. Dan sejak saat itulah, keluarga Goto sangat disegani. Itu bertahan cukup lama dan turun-temurun. Hingga akhirnya, beberapa tahun sebelumnya, terjadi masalah antara Gin Goto dan penduduk. Yang menyatakan bahwa beberapa wanita di desa tersebut mengatakan bahwa anak mereka diculik atau dibunuh oleh Gin. Gin Goto yang seorang bidan satu-satunya di desa Kuge membuat para wanita memungkinkan untuk mengatakan tentang penculikan yang dilakukan oleh Gin Goto tersebut. Pada malam harinya, entah berada di mana, terdapat sebongka daging yang sangat besar dan berbentuk aneh diletakkan di atas batu dengan beberapa lilim di sekelilingnya. Terdengar sosok pria berbadan besar dengan sangat lahap menyantap daging itu. Suaranya terdengar sangat mengerikan. Sementara tak jauh dari sana, salah seorang anggota keluarga Goto berdiri dan memperhatikannya. Goto yang kala itu tengah bersantai menikmati rokoknya, sembari melihat gemerintik hujan di depan rumahnya, merasa terkejut melihat seorang perempuan berjalan mendekatinya. Dan perempuan tersebut adalah Kanako. Masih bertempat di desa Kuge. Gerimis yang sedikit lebih keras mengguyur daratannya yang tengah dilanda kepekatan malam kala itu. Kanako yang telah lama merasakan kegelisahan memumpuk keberaniannya dengan mendatangi Daiko dan menceritakan kejadian malam di mana ia kehilangan anaknya. Gingoto, yang merupakan satu-satunya bidang di desa tersebut, membantu Kanako dalam proses persalinan. Ia terus menjerit kesakitan. Dan setelah cukup lama mengejan, akhirnya Kanako dapat menghala nafas panjang yang penuh kelegaan. Pak Sabu yang sedari tadi telah mendampingi putrinya juga ikut menghala nafas. Kemudian, mereka secara bersamaan tersenyum. Namun senyum itu seketika berubah menjadi tangisan. Kala Gingoto mengatakan bahwa bayi itu tak lagi bernafas. Tanpa menunjukkan bagaimana rupa atau wujud bayi itu kepada ibu yang baru saja melahirkannya. Ia begitu saja menutup bayi itu perlahan dengan kain putih. Kanako tentu tak terima. Ia yang berjuang di antara hidup dan mati demi dapat melahirkan bayinya harus menerima kenyataan bahwa bayinya telah tiada yang bahkan tanpa mengetahui bagaimana wajahnya. Tak hanya itu. Saat Gingoto menutupnya perlahan, Kanako melihat dengan jelas tangan bayinya yang mengepal dan sangat lucu itu sedikit bergerak. Yang paling diingatnya, saat Gingoto menggendong jasad bayinya, ia menyungkingkan senyumannya yang justru terlihat begitu menyeramkan. obrolan mereka pun terhenti karena ponsel Daigo bergetar. Yuki menghubunginya dan mengatakan bahwa Pak Sabu mencari anaknya. Daigo mengemudi mobilnya dengan cepat. Nampak seluruh lelaki desa tersebut berkumpul di depan kediaman Daigo menyambut kedatangan mereka. Pak Sabu langsung meneriaki putrinya dan melontarkan ungkapan kemarahannya di hadapan umum. Sementara Daigo tanpa keraguan, tanpa ketakutan dan dengan percaya diri telah berjalan hingga ada di antara Kanako dan warga desa. Namun tiba-tiba Jin mendekati Daigo dan menarik rambutnya sembari terus membulinya. Seakan Daigo adalah lelaki lemah dan pengecut. Hingga akhirnya Daigo mencengkram tangan Jin yang menarik rambutnya itu dengan lebih kencang. Jin pun meringis kesakitan. Namun tak juga dihiraukan oleh Daigo yang terus membalikan posisi yang awalnya ia sebagai yang tersakiti. Daigo memutar tangannya dan melingkarkannya tepat di leher Jin. Daigo mengerahkan seluruh kekuatannya sekaligus melampiaskan kekesalannya selama ini kepada Jin yang sok berani dan seenaknya sendiri itu. Jin terus mengerang. Ia berusaha menjerit kesakitan karena terbatasnya udara yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia tak lagi dapat mengajak warga desa Kuge bekerjasama untuk mengusut tuntas keluarga Goto. Menyebabkannya menggali informasi sendiri. Beruntung Daigo masih mengingat batasnya. Ia melepaskan tangannya dan mendorong tubuh Jin yang seketika tersungkur dan terbatuk-batuk. Jin pun menyampaikan maafnya yang tak terlihat tulus. Para warga membubarkan diri. Pak Sabu juga tak mengatakan apa-apa mengenai perlawanan Daigo tersebut. Ia hanya memanggil anaknya dan memandang Sinis ke arah Daigo yang kemudian berjalan menuju mobilnya setelah melihat Yuki membungkuk kepadanya. Setelah kepergian para warga Yuki menanyakan kenapa suaminya tetap bersikeras menyelidiki keluarga Goto. Daigo hanya menjawab bahwa ia perlu melakukannya apabila keluarganya ingin tinggal di desa itu. Di sisi lain Jin yang masih terus memegang lehernya di malam yang sama menemui keluarga Goto. Sepertinya Jin tengah meminta bantuan untuk menanggulangi Daigo yang dianggap berbahaya. Keisuke tak mengatakan apapun kepada Jin ia hanya mengambil senapannya dan terus memandanginya. Di keesokan harinya Daigo mencatat dengan detail setiap informasi yang didapatnya. Tak berapa lama Keisuke datang berkunjung. Dengan masih berada di dalam mobil yang menyala ia mencoba mengajak Daigo berburu di hutan. Sesampainya di hutan Keisuke dengan membawa senapannya bersiap-siap menata posisi yang tepat untuk dapat membidik senapannya dengan tepat. Namun sepertinya Daigo sudah merasakan ini bukanlah tentang berburu. Tetapi ia telah diincar karena ungkapannya semalam kepada Jin. Perihal penyelidikannya terhadap keluarga Goto dan dengan gamblang Daigo menantang Keisuke. Tetapi Keisuke hanya menjawab tantangan Daigo dengan akan melakukan hal yang sama saat Daigo membunuh seseorang untuk melindungi putrinya. Sembari membidikan senapan ke arah Daigo keduanya pun membeku tak berkutik sama sekali sehingga beberapa detik kemudian Keisuke menggeser laras panjangnya ke arah rusa yang ada di belakang Daigo dan menembaknya. Keliatannya berburu dengan Keisuke memakan waktu yang cukup lama sehingga Daigo bahkan tak menyadari bahwa ia terlambat pulang ke rumah. Hidangan nikmat telah berjejar api di meja makan yang ada di hadapannya dan saat Daigo tengah mencari keberadaan istrinya ia melihat ada kuitart yang terpajang di lemari es. Daigo pun baru menyadari bahwa hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Tapi melihat Yuki tak juga ia temukan ia pun menengok layar ponselnya. Ternyata Yuki telah menghubunginya berulang-ulang. Daigo kembali dibuat terkejut saat mengetahui bahwa putri satu-satunya menghilang dan kini Yuki tengah mencarinya. Dengan perasaan kalut Daigo berlari keluar rumah dan terus memanggil nama Mas Shiro. Sama halnya dengan yang masih dilakukan oleh Yuki ia pun telah terengah-engah kelelahan berkeliling dan berlari mencari keberadaan putrinya tersebut. Hingga tanpa sengaja ia memasuki kediapan Sabu dan mencoba meminta bantuannya. Sembari menunggu Pak Sabu bersiap-siap untuk membantunya Yuki melihat Kanako duduk di sudut ruangan dengan ekspresi datarnya. Setelah dirasa cukup larut dan kelelahan yang semakin menjadi Yuki kembali ke kediamannya dan bertemu dengan Daigo yang juga telah kembali. Tak lama dari pertemuannya dengan Daigo Pak Sabu muncul secara tiba-tiba. Tentu saja hal itu membuat Daigo kembali menaruh curiga padanya dan di malam yang dingin itu Daigo juga tak dapat lagi menutup-nutupi perasaannya. Ia terus meneriakan rasa tidak percayanya kepada seluruh warga di desa tersebut dan kemungkinan hilangnya Mas Shiro adalah mereka sebagai penyebabnya. Warga desa yang mendengarnya seakan membeku namun kali ini dugaan Daigo salah. Kanako menelpon Yuki dan mengabarkan bahwa Mas Shiro bermain dengan Tamako. Mendengar kabar tersebut barulah seluruh warga mengeluarkan suaranya terutama Pak Sabu yang dengan mudahnya melontarkan sindiran dan mengatakan bahwa kejadian ini mengingatkannya kepada Pak Kano. Setelah mengantarkan putrinya tidur Yuki menemui Daigo yang sedang menyendiri di meja makan. Awalnya Yuki ingin merendahkan emosi Daigo dan mengingatkannya untuk tak terlalu menaruh kecurigaan kepada warga desa. Tetapi Daigo berbalik memperingatkan Yuki untuk tetap waspada dan saat ia memberitahukan bahwa warga di sana adalah sekelompok kanibal dan akan menggunakan Mas Shiro sebagai tumbal anak yang harus dimakan saat festival berlangsung. Mendengarnya saja membuat Yuki merasa marah dan tak ingin lagi melanjutkan obrolan malam itu karena ia menganggap bahwa apa yang dilakukan Daigo bukanlah untuk ia dan anaknya melainkan hanya untuk memuaskan dirinya sendiri dalam penyelidikan. Di hari yang berbeda Daigo kembali menemui dokter Nakamura di sebuah di sebuah restoran yang cukup nyaman Pak Nakamura menceritakan bagaimana dulu Pak Kano memulai penyelidikan ini dimana suatu waktu Pak Kano dengan keberaniannya menyeret dan memaksa Gin Goto masuk ke rumah sakit tempat Pak Nakamura bekerja dan hasil pemeriksaannya adalah Gin Goto terbukti menerita penyakit guru penyakit yang ditimbulkan karena kebiasaan mereka menyantap mayat saat melakukan ritual pemakaman dan pada saat itulah awal mula terjadinya dan para warga desa pemeriksaan Pak Nakamura tak berhenti di situ ia kemudian memeriksa data grafik para pasien dan menemukan pasien lain yang juga berasal dari desa Kuge file yang ditulis pada tahun 1951 menyebutkan adanya pasien laki-laki yang berusia 6 tahun dan secara kebetulan tak memiliki sertifikat kelahiran yang itu berarti bahwa saat ini jika memang masih hidup anak laki-laki itu sudah berusia 75 tahun Daigo seketika teringat akan sosok yang selalu disebut-sebut oleh keluarga Goto dengan sebutan pria itu di malam yang sama para warga desa Kuge berkumpul di lokasi diadakannya festival hari itu adalah hari terakhir mereka berlatih karena besok adalah waktu yang sudah ditentukan untuk mengadakan festival perayaan Pak Sabu memulai latihan itu dengan membakar jerami yang disusun menyerupai tubuh manusia dan setelahnya mereka pun terus berlatih tak jauh dari sana terlihat Pak Mune menceritakan kisah di balik festival tersebut dan mengatakan bahwa sebenarnya keluarga Goto dan warga desa tersebut adalah sama Daigo terus teringat akan gambaran Pak Kano dan juga teriakan Sumire bahkan wajah jelas korban penggigitan itu juga kembali melintasi pikirannya Sedangkan Keisuke membawa Yosuke memasuki gua dengan menutup wajahnya sebelum mengajaknya masuk ia meminta bertemu dengan seseorang dan mengatakan untuk tetap menjaga rahasia keberadaan gua mereka mereka pun menjelajah masuk dan Keisuke terlihat menjelaskan beberapa tugas kepada Yosuke di dalam gua tersebut terlihat mencekam juga mengerikan di dalamnya terdapat beberapa sel mungil yang di dalamnya terdapat anak kecil yang sepertinya sengaja ia pelihara setiap harinya sebagai stok tahunan untuk persembahan saat festival berlangsung anak-anak tersebut terlihat sangat kelaparan dan menunggu hingga jatah mereka dibagikan tetapi sejatinya mereka tak dapat dipanggil dengan sebutan anak-anak tingkah laku mereka sama sekali tidak mencerminkannya Daigo sepertinya dia telah tersadar oleh perkataan Yuki sebelumnya setelah cukup lama memperhatikan Mashiro yang sedang tertidur ia menemui Yuki dan memutuskan untuk segera meninggalkan desa itu Daigo juga meminta agar Yuki segera berkemas setelah melepaskan GPS di mobilnya Daigo membawa Yuki dan anaknya meninggalkan desa itu pada malam itu juga malam gelap yang sangat mencekam dan semakin mencekam saat Daigo mengetahui ada sebuah mobil yang mengikutinya namun saat Daigo tengah mengendarai mobilnya mengitari jalanan yang sama berulang kali tak juga membuat mobil tersebut menghentikan pengejarannya Daigo justru mengendarai mobilnya dengan lebih kencang dan melaju sangat kencang sekali cukup lama keduanya mempercepat laju kendaraannya sehingga membuat pengendara lain terkejut dari arah yang berlawanan menyuarakan klaksonnya sembari menyorotkan lampunya karena silau sekaligus terkejut mobil itu menabrak mobil yang mengejar Daigo alhasil Daigo pun terselamatkan sedangkan si pria dalam mobil yang mengejar Daigo tersebut menghubungi seseorang dan berucap maaf atas kegagalan tugas yang diberikan kepadanya mengetahui bahaya yang mengintainya Daigo berhenti di salah satu parkiran dan meminta bantuan untuk menjaga istri dan anaknya selama ia dalam penyelidikan awalnya Yuki terkejut melihat Daigo akan meninggalkannya bersama Pak Yamabusha dan memilih kembali ke desa Kuge untuk melanjutkan penyelidikannya tetapi saat mengetahui bahwa suaminya akan berusaha menyelamatkan seorang anak sembari melihat kemashiro Yuki akhirnya mengerti dan memahaminya ia hanya meminta suaminya untuk berjanji dan segera kembali ke rumah sementara di dalam gua tempat dimana beberapa anak dipelihara dan dikurung pria dengan wajah tertutupnya melakukan tugas yang telah diberikan kepadanya dia mulai memandikan anak yang memiliki perangai liar itu sedangkan Iwau terlihat seperti mencurigai Keisuke yang seperti menutupi sesuatu ia mengingatkan Keisuke untuk tak menjadi pengkhianat seperti Yosuke saat berteman dengan Kano mendengar tuduhan itu Keisuke hanya mengatakan apa yang dilakukannya semata-mata adalah untuk keluarga Goto akhirnya hari itu datang hari dimana festival diadakan pagi yang cerah pagi yang cukup ramai dan memberikan senyuman di setiap wajah yang hadir di sana tak hanya warga desa Kuge yang mempersiapkan dirinya warga Goto pun mengenakan pakaian terbaiknya dan bersiap diri namun di salah mempersiapkan diri itu Keisuke mendapatkan telpon dari Sumiri Kano yang mengatakan bahwa dirinya tengah mengandung anaknya Keisuke tak menjawab apapun dan langsung menutup telponnya begitu mengetahui ada seseorang yang mengingatkannya untuk bergegas menuju festival Keisuke yang sudah menjadi seorang kepala keluarga Goto dengan gagahnya melangkakan kaki menuju lahan hijau dan duduk di tengah para keluarga lain yang sudah bersiap untuk berfoto bersama tak berapa lama Yosuke menyusul dan duduk di dekat Keisuke namun dengan wajah yang muram dimana sebelumnya ia terlihat sangat menyayangi anak yang dipersiapkan untuk persembahan festival dan sempat berbicara bahkan dengan menunjukkan wajahnya di sisi lain Daigo mengendap-endap mengamati pedesaan dari atas bukit ia bahkan tak menyadari munculnya Iwau dari balik tubuhnya dan mendorongnya kuat ke bawah bukit Iwau bahkan tak memberinya kesempatan untuk berbicara ia terus mencoba menghabisi Daigo terutama saat Daigo menyebutkan adanya pengkhianat di dalam keluarga Goto Daigo dengan keadaan berdarah-darah berusaha membalas pukulan Iwau yang masih saja kokoh berdiri meskipun memiliki luka yang cukup parah di kepalanya sepertinya Daigo bahkan tak memiliki ketakutan sedikitpun dan terus memancing emosi Iwau yang terus memukulinya hingga akhirnya ia mengambil batu besar yang ada di dekatnya dan menghantamnya dengan keras ke kepala Daigo pada episode sebelumnya Daigo yang memutuskan kembali ke desa Kuge dengan mengendap-endap berhasil dilumpuhkan oleh salah satu keluarga Goto dengan cara memukul kepalanya menggunakan batu besar mereka pun membawa tubuh Daigo ke sebuah rumah sepertinya rumah itu berada di kawasan rumah milik keluarga Goto karena tak berapa lama Keisuke diberitahu oleh salah satu dari mereka bahwa Daigo berhasil ditemukan ia pun bergegas menemuinya dan mencoba mengintrogasinya darah segar masih menghiasi kepala Daigo yang kala itu berusaha tersadar setelah air dingin diguyurkan di atas kepalanya dengan menahan sakit dan pedih Daigo berusaha membuka matanya perlahan tak terdengar suara apapun di sana selain erangan dari Daigo yang menunjukkan rasa sakitnya namun saat penglihatannya mulai pulih dan berhasil tersadar sepenuhnya ia melihat di hadapannya telah berkumpul beberapa lelaki dari keluarga Goto mereka semua menampakkan ekspresi kemarahan dengan senapan yang juga telah mereka siagakan tak hanya itu sebuah kamera juga telah siap merekam semua yang akan mereka lakukan terhadap Daigo dan segala yang akan dikatakannya di sisi lain Iwau yang berhasil melaklukkan Daigo merasakan kekesalan yang mendalam sembari terus mengingat apa yang telah diucapkan Daigo kepadanya seseorang dari keluarganyalah yang selama ini telah memberikan beberapa informasi yang membuat Daigo memiliki keberanian menunjukkan aksinya selama ini ia pun berjanji akan segera menemukan siapa yang berani berkhianat lagi sementara itu Keisuke yang telah menjadi kepala keluarga tersebut mengawali interogasinya dan menanyakan apa maksud kedatangan Daigo kembali ke desa mereka Daigo pun tak memiliki cukup waktu untuk berbahasa basi ia langsung menyampaikan bahwa ia berencana menyelamatkan anak-anak yang mereka kurung untuk persiapan festival sepertinya Daigo sudah kehilangan urat ketakutannya ia terus mencecar Keisuke dengan hal-hal yang telah ia ketahui tentang keluarganya kenyataan bahwa Gin Goto telah menyalahgunakan pekerjaannya untuk membawa dan menyembunyikan bayi yang baru lahir di suatu tempat dan akan menggunakan mereka satu persatu untuk ditumbalkan saat festival salah satu dari mereka tak tahan mendengar ucapan Daigo dan memukulnya hingga membuat kepalanya berpaling ke sisi sebelah kanannya tetapi di sana Daigo melihat pecahan batu yang cukup tajam dan terlihat seperti sebuah rencana baru bagi Daigo sehingga ia terus mengatakan hal-hal untuk membuat mereka tersulut emosi tak lama ia kembali mendapatkan siksaan Daigo ditendang ke arah yang sama hingga kursinya terguling tak membuang kesempatan ia terus menyampaikan pendapatnya yang pastinya mengandung provokasi serta memupuk amarah mereka sembari terus menggosokkan kecahan batu yang dilihatnya tadi ke tali yang mengikatnya dan beberapa saat kemudian pria yang sedari tadi menghajarnya kembali melayangkan kukulannya tapi kali ini Daigo berhasil melepaskan ikatannya dan berbalik menyerang pria tersebut kemudian menjadikannya Sandra sontak saja apa yang dilakukan Daigo membuat seisi ruangan menyiapkan senapannya dan memidikannya ke arah Daigo Keisuke yang tak kunjung memberikan perintah untuk menghabisinya membuat mereka juga menahan pelatuknya sayangnya keinginan mereka untuk menembak Daigo harus ditunda karena tak berapa lama terdengar suara ketukan yang ternyata adalah Kyoshi bersama kepala kepolisian Morobei melihat kedatangannya Daigo nampak keheranan terlebih lagi dengan sangat mudahnya kepala polisi itu membebaskannya dan keluar dari ruangan tersebut setelah memastikan kepergian kedua polisi tersebut Kyoshi menjelaskan kepada Keisuke untuk tetap menenangkan diri dan tak membuat masalah atau hal yang mencurigakan sebelum festival berhasil mereka lakukan Keisuke pun dengan perasaan yang kesal akhirnya menuruti apa yang dikatakan oleh Kyoshi sedangkan Yosuke yang mendapat tugas merawat anak yang akan dijadikan persembahan saat festival terus memberi anak tersebut makanan dan sebuah permen yang kemudian terlihat seperti memakaikan sesuatu kepada anak tersebut Daigo yang telah bersama kepala kepolisian Morobe terus memalikan mukanya dan enggan menatap mata atasannya tersebut masih nampak dengan jelas raut kekesalan dan juga kekecewaan di wajah Daigo namun kepala polisi dengan bijak dan penuh kesabaran mencoba menenangkannya yang kemudian saat kepala polisi mengatakan bahwa sesungguhnya dialah yang mengacaukan rencananya membuat Daigo tercengang dan tak mengerti apa maksudnya hingga akhirnya begitu mereka tiba di kantor Morobe kepala polisi membawanya ke suatu ruangan yang terletak di lantai paling atas dan di sana dia melihat ada beberapa orang yang duduk di meja dengan kesibukan masing-masing mendengar kedatangan kepala polisi mereka semua menghentikan pekerjaannya dan memutuskan pandangan ke arah Daigo kepala polisi memperkenalkan mereka sebagai detektif yang selama ini telah bekerja mati-matian untuk menyelidiki keluarga Goto setelah kematian Kano kepala polisi tak dapat mendiamkan setiap kesaksian yang telah Pak Kano berikan kepadanya satu persatu dari para detektif menjelaskan apa yang selama ini mereka kerjakan dan memberitahunya sampai mana kebenaran yang berhasil mereka ungkapkan hingga mereka terdiam saat Daigo mengatakan bahwa ia mengetahui siapa yang telah memakan Pak Kano mereka memperhatikan perjelasan Daigo dengan seksama yang kemudian menunjukkan gambar silsilah keluarga Goto untuk mencocokkan dengan ciri-ciri yang diceritakan Daigo yang ia sebut sebagai pria itu mereka yang masih hidup tak ada satupun yang memiliki tinggi 2 meter kepala polisi menjelaskan bahwa keluarga Goto benar-benar menjunjung tinggi silsilah keluarganya dengan menunjukkan bagan silsilah tersebut kepala polisi juga mengatakan putri Gin Goto yang seharusnya menjadi kepala keluarga berikutnya menghilang 18 tahun yang lalu setelah memastikan tak ada lagi anggota keluarga Goto yang menghilang Daigo akhirnya teringat akan seseorang yang selama ini memberinya informasi dan kemungkinan terbesarnya adalah Ai Goto anggota keluarga Goto yang menghilang tersebut adalah orang yang menyelamatkan pria dengan wajah yang termakan tentu saja para detektif terkejut mendengar penjelasan Daigo yang kemudian mendetailkan lagi cerita yang ia dapatkan langsung dari korban perayaan festival Desa Tuge ia juga mengatakan bahwa telah membuat Iwau Goto berpikir bahwa ada salah satu dari keluarganya yang berkhianat sehingga membuat Daigo memiliki cukup informasi dan berani melakukan hal yang dapat mengancam keberlangsungan keluarganya Daigo melanjutkan penjelasannya bahwa rencananya adalah saat Iwau terpancing ia akan membawa seseorang yang bersedia membantunya ke lokasi di mana anak-anak tersebut dikurung dan benar saja di lokasi tersebut Iwau dengan amarah pembabi buta memasuki gua tersebut tentunya dengan menggunakan penutup kepalanya ia memasuki gua dan melihat Yosuke mengenakan sesuatu kepada anak tersebut melihat Yosuke tak menggunakan penutup kepala tanpa bab ibu lagi Iwau menariknya dan mendorongnya masuk ke kurungan yang sama dengan anak yang akan dipersembahkan sementara orang yang dimaksud Daigo berhasil mengirimkan lokasi keberadaan gua tersebut akan tetapi demi keselamatan dirinya sendiri ia memilih untuk segera meninggalkan lokasi tersebut kepala polisi pun membagi tugas kepada tiap-tiap detektif dan menugaskan Busendo untuk menjaga keselamatan keluarga Agawa Sayangnya tak seperti orang itu Yosuke terlihat tak memiliki kesempatan untuk selamat Yosuke pasrah di dalam kurungan tersebut seakan ia mengetahui bahaya apa yang menantinya Ia hanya bisa berdoa agar seseorang di luar sana dapat menolong mereka Satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk dapat membantu mengusut tuntas kasut kanibalisme ini hanyalah SIT namun SIT sendiri tak dapat menurunkan bantuannya apabila mereka tak memiliki bukti cukup kuat sehingga Daigo mencoba menghubungi pria yang termakan dan meyakinkannya untuk menunjukkan dirinya juga memberikan kesaksiannya sehingga SIT dapat turun tangan dalam pembebasan anak-anak persembahan festival ia pun berjanji akan mengurus segalanya sementara pria tersebut akan meyakinkan ibunya untuk datang bersamanya dan menceritakan semuanya ibu yang selama ini mengajarinya berbicara dan menjalani kehidupan layaknya manusia sangat ia sayangi dan hormati dengan sangat hati-hati ia menanyakannya kepada ibu Ai Goto di sisi lain sehari sebelum perayaan festival keluarga Goto makan dan minum bersama mereka yang awalnya mencoba saling mencairkan suasana yang sebelumnya mengalami ketegangan karena kedatangan Daigo kembali dibuat tegang dan terdiam dengan kedatangan Iwau Iwau mengatakan ada salah satu dari keluarga mereka yang telah membocorkan rahasia dan menjadi pengkhianat dan dia juga lah yang memberikan informasi kepada Daigo dengan berdasarkan pada kenyataan bahwa ibu Keisuke adalah seseorang yang pernah mengkhianati keluarga mereka Iwau langsung berhadapan dengan Keisuke yang seakan menuduh dialah si pengkhianat itu Pria termakan itu terus meyakinkan Ai Goto namun ia tidak mengetahui kepahitan yang dirasakan oleh ibu yang telah mengasuhnya tersebut Akhirnya ia menceritakan bahwa saat peristiwa perayaan tersebut saat dimana seluruh anggota keluarga Goto harus berkumpul dan turut serta dalam perayaan festival dengan penutup kepala dan obor di tangan mereka hingga akhirnya seorang pria bertubuh besar merangkak perlahan dan terus mengendus dan mengerak diiringi suara nyanyian ritual keluarganya tepat di atasnya perlahan ia mulai memakan wajah anak itu darah mengucur deras di antara bebatuan yang ada di bawahnya mendengar tangisan anak yang dijadikan persembahan itu Ai Goto tak dapat menahannya ia mengambil salah satu obor dan membakar penutup kepala yang digunakan pria besar itu hingga ia mencerit kesakitan dan melepaskan gigitannya ia pun berlari dengan membawa anak tersebut dan disanalah di bawah cahaya senja anak kandungnya menyelamatkannya keisuke menjaminkan nyawannya sendiri untuk menyelamatkan Ai Goto dan membiarkannya melarikan diri hingga akhirnya ia dan anak persembahan itu dapat terus hidup hingga saat ini meskipun harus berada dalam persembunyian setelah mendengarkan penjelasan ibu yang memberikan nama padanya pria dengan wajah termakan itu mematikan telepon satelitnya dan menutup jendelanya rapat-rapat kemudian ia terduduk lemas dan menangis seakan ia tak tahu apa yang harus dilakukan untuk dapat menyelamatkan anak-anak yang senasib dengannya Daigo pun terlihat cemas saat menunggu kabar darinya dan tak mendapatkan jawaban apapun saat menelponnya sementara di keluarga Goto saat ini sedang tidak baik-baik saja setelah bertengkar dengan keisuke dan mencurigainya Iwau bersama beberapa anggota keluarga lainnya menghakimi seseorang yang telah ia curigai tanpa mendengarkan atau mengetahui lebih lanjut kebenarannya terus memukulinya mendorongnya dengan kuat dan menghantamkannya ke tembok batu dengan permukaan yang kasar kemudian menyeretnya perlahan lelaki itu sangat kesakitan dan terus menjerit namun Iwau tak memperdulikannya ia bahkan menggigit salah satu telinganya hingga terputus dengan geram dan kebencian yang telah menyelimutinya Iwau mengunyah telinga itu dan menelannya kemudian menyelesaikan amarahnya dengan mengambil batu besar dan membantingnya sekuat tenaga tepat ke arah lelaki yang dicurigainya itu di saat yang bersamaan Pak Mune Biksu yang akan memimpin festival memanggil Keisuke dan berencana mengajaknya untuk membatalkan perayaan festival yang telah bertahun-tahun dilaksanakan tradisi yang mengorbatkan anak-anak tak berdosa seakan tak dapat lagi dilakukan oleh Pak Mune tetapi mengingat ada seseorang yang harus dilindunginya Keisuke harus tetap menjalankan tradisi tersebut meskipun ia sendiri juga tak menginginkan ada anak yang akan terus dikorbankan dalam tradisi tersebut Daigo yang sangat cemas menelpon istrinya untuk memiliki kembali sedikit ketenangan yang mulai menghilang darinya Yuki merasakan kecemasan yang sama dan berusaha menenangkan suaminya juga memberinya semangat agar ia dapat menyelesaikan penyelidikannya dan dapat segera kembali ke rumah bersamanya mendengar apa yang diucapkan Yuki Daigo kembali bersemangat dan dengan rasa percaya diri menetapkan hatinya untuk melanjutkan penyelidikannya tanpa bantuan SIT dan tanpa bantuan kepolisian Morobe ya Daigo pergi seorang diri Pak Kanamaru yang sedari tadi bersamanya melihat kepergian Daigo dan membiarkannya ia kemudian menemui detektif lainnya dan mengatakan untuk mempercayakan kasusnya tersebut sepenuhnya kepada Agawa karena bahkan saat Agawa seharus terbunuh di sana tentunya dengan terpaksa kepolisian wajib turun untuk menyelidikinya mereka semua pun tercengah mendengar apa yang diucapkan Pak Kanamaru malam itu bukanlah malam yang panjang malam itu adalah malam yang terus berpacu dengan waktu Keisuke dengan tergesa-gesa memasuki gua dengan menutup kepalanya dan membawa Yosuke bersamanya di saat yang sama Sumire telah tiba di stasiun Yata entah apa yang dipikirkannya sehingga ia kembali di desa yang telah menghilangkan nyawa ayahnya tersebut sedangkan para penduduk di desa Kuge mulai mendirikan boneka yang mereka jadikan simbol perayaan festival bersama-sama dan Daigo akhirnya tiba di gua dimana lokasi yang telah dititikkan sebagai tempat anak-anak persembahan di kurung di malam itu juga Busendo bersama Pak Yamashita tiba di tempat Yuki dan Mashiro tinggal namun hal yang sangat mengejutkan adalah terjata pria yang bersama Busendo bukanlah Pak Yamashita yang sebenarnya ia menyebutkan namanya Goto dan mengambil pistol kemudian door suara letusan pistol tak terelakkan Daigo terus melanjutkan penyelidikannya dan memasuki gua tersebut dengan hanya mengandalkan cahaya dari senter yang dibawanya ia mengamati kurungan di hadapannya perlahan dan sangat berhati-hati namun saat ia berhasil memasukinya ia tak mendapati seorang pun di dalamnya ia terus mencari kemungkinan petunjuk yang dapat membawanya ke penyelidikan berikutnya dan ia menemukan rambut yang tergeletak di tanah yang terlihat seperti rambut yang dicabut secara paksa Daigo pun membungkuk dan memungutnya tetapi saat ia bangun dan berhasil mengambil rambut tersebut ia dikagetkan dengan sosok pria mengerikan dari belakangnya dengan kondisi fisik yang sangat jauh dengan sebutan kata manusia dan menyerangnya dengan tiba-tiba selamat menikmati